Fenomena alam yang terjadi di dunia ini, khususnya yang berhubungan dengan tanda-tanda kebesaran sang pencipta, membuat umatnya dibuat kagum, bahkan tidak berhenti mengagungkan namanya. Banyak cara ilahi menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, salah satunya melalui buah-buahan. Seperti yang dialami Yulianti, warga Komplek Ria Bahagia KM10, yang dikejutkan dengan penemuan buah melon berlafaz omlah pada Jumat 4 September 2015. Diakui ibu beranak satu ini, penemuan buah melon berlafaz omlah ini bermula saat ia menampingi anaknya yang masih TK, mengikuti kegiatan outing di perkebunan melon di Talang Jambi, Palembang. Lalu ia membeli empat buah melon segar di perkebunan tersebut. Ketika sampai di rumah, keempat buah melon tersebut langsung dipotong. Namun seketika, saudara ipar dari suaminya yang beragama muslim, langsung terkejut ketika melihat di buah melon yang telah dipotong ada bentuk tulisan berlafaz omlah. Lalu Yulianti menghatikan niatnya untuk memotong buah melon segar tersebut. Baru tahu itu anak saya yang melihatnya sama kakak ipar. Hari itu juga? Iya, hari Jumat. Hari Jumat itu tapi belum jelas sama sekali itu lapasnya. Yang jelas itu hari Sabtunya baru kelihatan begini. Pas ini belinya pas bertepatan ulang tahun pernikahan kami yang ke-12. Ia mengakui buah melon yang berlafazkan omlah tersebut sempat mau dibeli oleh masyarakat. Setelah suaminya Andri mempublikasikan foto buah melon berlafaz omlah di media sosial. Namun ia menolak untuk menjualnya. Sementara sang suami Andri mengakui tulisan lafaz omlah di buah melon tersebut terlihat jelas pada malam hari. Ketika lampu dipadamkan karena terlihat seperti memancarkan cahaya.